Jajaran Kepolisian Resort Luwu Utara memperingati hud ke-72 Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih di puncak Bukit Teletabis di Desa Balai Buo Kecamatan Masamba, Kebupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu 16 Agustus 2017. Sebanyak 250 personil polares Luwu Utara dilibatkan dalam pengibaran bendera merah putih ini, termasuk ibu-ibu bayangkari. Pengibaran bendera dipimpin oleh Kapolres Luwu Utara AKBP Davi. Kapolres Luwu Utara AKBP Davi mengatakan pengibaran bendera merah putih di Bukit Teletabis dilakukan pihaknya untuk menyemarakan hud kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 tahun ini. Kapolres Luwu Utara menyebutkan kegiatan tersebut bertujuan memupuk kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta menjaga keutuhan NKRI. Menurut Kapolres, selain menyebarkan bendera merah putih di Bukit Teletabis, pihaknya juga menggelar Long March sepanjang 15 km dengan menyusuri sungai Masamba. Long March ini melibatkan 75 personil bintara, termasuk perwira dan pejabat utama Polres Luwu Utara. Long March diakhiri dengan kegiatan uji nyali anggota Polres Luwu Utara dan ketangkasan melewati halang rintang dan latihan meluncur dari ketinggian. Wartawan Koran Seruya dari Masamba kebupaten Luwu Utara Tiara Hasan mewartakan.